Brandon Schoeneman ternyata bukan orang sembarangan, bapaknya legenda besar. Kejutan PSIS Semarang di paruh musim bursa transfer Liga 1. Dua sosok didatangkan, PSIS Semarang kembali mengumumkan dua pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023 usai meresmikan dua break muda Brandon Schoeneman dan Fatul Ihsan. Nama pertama yakni Brandon Schoeneman bukanlah pemain asing melainkan pilar berdarah Indonesia keturunan Jerman. Brandon ternyata bukan pemain sembarangan di tanah air, pasalnya ia merupakan anak dari mantan pemain Persiba Balikpapan dan pelatih timnas putri Indonesia, Timo Schoeneman. Dengan datangnya Brandon dan Ihsan, total PSIS Semarang telah mendatangkan tujuh pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Profil Thorsten Fink, pelatih incaran PSIS Semarang, pernah besut ex Barcelona Andres Iniesta. PSIS Semarang kabarnya mengincar pelatih asing berkebangsaan Jerman bernama Thorsten Fink. Kabar ketertarikan PSIS Semarang terhadap pelatih berusia 55 tahun tersebut tampak pada unggahan akun Instagram at-gozip bola, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Thorsten Fink pernah membesut tim-tim elit Eropa, seperti FC Basel hingga Hamburger SV. Thorsten Fink bahkan pernah membesut ex Barcelona, Andres Iniesta. Akan tetapi, momen itu bukan saat di Barcelona, melainkan saat Andres Iniesta berseragam Fiesel Kobe. Kans PSIS Semarang untuk mendatangkan Thorsten Fink terbuka lebar. Mengingat pelatih asal Jerman tersebut berstatus tanpa klub alias menganggur.